Intro Ya kita kembali lagi di Sirahman Kolbu Sejukan Haki Aduh bener-bener sejuk saya lihat senyuman ibu-ibu ini ya Jilbabnya warna-warni, senyumnya juga warna-warni Yang ada di giginya maksudnya Bercanda bu Langsung aja Tidak ada hijrah tanpa ujian Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin darabalalamin Tema kita tiada hijrah tanpa ujian Sebenarnya ujian diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada hamba-hambanya yang memang Yang memang imannya Yang biasa sampai keimannya bagus Semuanya diberi ujian Ujian itu untuk meningkatkan keimanan hamba tersebut Dengan catatan lulus ujiannya Lulus dan tidaknya Sebenarnya kita yang mengolah Lulus dan tidaknya itu kita yang mengolah Wa ja'alna badakum libatin fitnatan atas wiruns Ini ceritakan sungguh Aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya Berarti Allah itu sudah memberikan ujian Kepada kita itu Ya yang ada di lingkungan kita Seperti memanya Saya ujiannya Mas Bobi Mas Bobi ujiannya saya Suatu ketika saya Dolimkan sama Mas Bobi Ya Mas Bobi diuji Kedoliman saya Mas Bobi belajar sabar Saya berbuat dolim Saya melakukan dosa Mas Bobi pada waktu saya dolimi Kalau beliau sabar Ya beliau lulus Tapi kalau beliau itu Membalas cukup sama seperti saya Cukup biasa saja nilainya Tapi kalau membalasnya lebih Sama saja itu tidak sukai sama Allah Ta'ala Tapi kalau tenang Senyum menerima ketoliman itu dengan Lapang dada Didoakan sayanya Nah itu Mas Bobi lulus Nah inilah yang harus kita ketahui Seseorang yang berhijrah di jalan Allah Pasti akan mendapat ujian Untuk dinilai imannya Hijrahnya ini beneran Atau hanya Pura-pura Seperti itu Dan semua hamba Allah itu Akan diberi ujian masing-masing Sesuai dengan Kesanggupannya La yukalifullahu nafsan ila wush'ah Jadi Allah tidak akan Membebani seseorang Dengan ujian Kecuali dengan kesanggupannya Harusnya seorang muslim Mencikapi ujian itu Harusnya menurut catatan Allah Dalam Quran itu bisa Tapi kenapa banyak yang tidak bisa Kenapa yuk? Karena seorang tersebut Dia mendahulukan nafsu Yang harus kita lihat Bajak al-nabadakub libadin fitnah Tansahat terspirun ini Harusnya tahu bahwa Sesungguhnya Allah menciptakan kamu Ujian bagi yang lainnya Berarti ujian ini ada di sekitar kita Kita Kalau sudah begitu Setiap kali ada masalah Ini ujian Setiap kita di fitnah oleh seseorang Dan kita tidak melakukan Itu ujian Jangan ditanggapi dengan Marah Siapa yang ngomong Ini 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 Aku santet dia nanti Dia lah ngapain Ya Udah Sikapi aja Kalau memang itu fitnah itu muncul Kita harus sadar Oh fitnah ini muncul Berarti Allah mengizinkan Fitnah ini mun Muncul Titik Ya Kalau ini sudah muncul dari Allah Berarti saya Kita harus mencikapi Tidak perlu emosional Seperti itu Tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi Kecuali atas izin Berarti kalau fitnah itu muncul Sampai kedengar kita Berarti Allah mengizinkan fitnah itu mun Muncul Berarti itu atas izin Allah Berarti kita harus mencikapi Tidak dengan Ma Marah Itu yang benar Tapi kenyataannya Bel Baik Betul gak sih? Betul Kenyataannya pasti Ma Marah Baik Pak Ustadz Luar biasa Berarti hijrah itu berpindah Dari suatu hal yang kurang baik Ke hal yang lebih baik Pak Ustadz Berarti ujian itu Kita jadikan sebagai petunjuk Supaya kita bisa hidup lebih baik lagi Seperti Pak Ustadz Insya Allah seperti itu Insya Allah seperti itu Baik terima kasih Pak Ustadz Nah saat ini sudah di tengah-tengah kita Yang akan memberikan tausia lagi Kepada kita semua Berbagi ilmunya Siapakah dia? Langsung saja ini Ustadz Zaki Muhammad Tepuk tangan Ya Pak Ustadz Alhamdulillah Luar biasa Ada Kiai ganteng Silahkan Aduh Luar biasa hari ini Suasana Terpah mengagetkan Suasana di kota santri Banyak ulama Kiai Pak Ustadz Ini tema kita luar biasa nih Tiada hijrah tanpa ujian Ngemeng-ngemeng kapan nih Silahkan Sekarang Bu Ya Bu 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 Ya 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 Bu 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 Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pergi Pergi umroh Ke kota Mekah Pulangnya Beli sajadah Kalau hidup Mau tambah berkah Ayo dong Sama-sama Kita berhijrah Kepuk tangan dulu dong Bu Ya Tadi guru kita telah menerangkan ya Bahwa Subtansi berhijrah itu Menekankan Berpindah Dari sesuatu yang tidak baik Menjadi sesuatu yang Baik Dari sesuatu yang baik Pindah lagi kepada Sesuatu yang lebih baik Begitu seterusnya Apa tujuannya Mengharapkan rahmat Dan ridha Allah Subhanahu Begitu juga Hidrah yang dilaksanakan oleh Baginda Rasulullah Ini hidrah yang sangat luar biasa Tidak hanya jasmaninya Tapi juga roha Rohani Apa maknanya Baginda Rasulullah Berjuang Selama 23 tahun Merombak manusia Manusia yang biadab Menjadi manusia yang berak Mempersatukan komunitas Umat yang terpecah Menjadi umat yang bersa Bahkan hidrahnya Baginda Rasulullah Menyelamatkan manusia Dari kemunkaran Dan kemusyrikan Dengan membebaskan Kehidupan mereka Dari ketergantungan Akan kepada benda Betul? Bu Hidrah Bisa Dikatakan Subtansinya Lebih luas lagi Tidak hanya Pindah dari sesuatu Yang baik Ketempat yang lebih baik lagi Tetapi Memohon Keridawan Allah Subhanahu wa ta'ala Juga bisa disebut Hidrah Menjadi pemimpin yang baik Hidrah enggak? Menjadi suami yang lebih baik Hidrah apa enggak? Menjadi istri yang lebih baik Hidrah apa enggak? Itu semuanya berhid Buk Rasulullah Manusia yang sangat luar biasa Hidrahnya Penuh tantangan Dan cobaan Tetapi baginda Rasulullah Sabar Apa? Karena tantangan Dan cobaan itu Baginda Rasulullah Menganggap sebagai Pendidikan Untuk menaikkan Nilai-nilai Kesabaran Dan keima Bayangin bu Bayangin Sudah belum dibayangin Rasulullah Da'wah Ke kota ta'ib Bukan disambut Tapi disam Sedikit dipuji Tapi dimak Tapi Rasulullah Sabar Dan istiqomah Tetap tawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya apa? Ketika kita bersabar Ketika kita bertawakal Kepada Allah Pasti Pertolongan Allah Pasti akan datang Kepada kita Amin Ya Rabbal Amin Bu Haji Markum Dompetnya jatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya bisa di rumah juga Ibu-ibu jamaah Yang sudah hadir di studio Hijrah Yang diruduhi Allah Ya hijrah karena Allah ya Bukan karena kekinian Ingin mendapatkan simpati Dari orang banyak Dan bukan juga karena Sedang tren Atau hits ya Jadi kita hijrah karena Allah Mudah-mudahan kita mendapatkan Ridhonya Allah Ditempatkan di jalan yang lurus Lalu Yaitu di jalan Allah Amin Allahumma amin